Kejelakaan meregang nyawa terjadi di persimpangan tanpa alat memberi isyarat lalu lintas di Kelurahan Semin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada minggu 2 Januari 2022 lalu. Diketahui kedua pengendara motor yang terlipat laka tidak menggunakan helm dan tak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Atas kejadian ini, satu orang korban dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju bus kesmasa tempat dan dua lainnya mengalami luka ringan. Dikutip dari Tribun Jogja.com pada selasa 4 Januari 2022, Kapolsek Semin AKPP Arief Haryanto menceritakan insiden khas tersebut. Ia mengatakan dua pengendara yang terlibat dalam laka yakni Seri Lestari 46 tahun dan Supatmi 50 tahun. Disampaikannya Supatmi saat itu tengah membonceng putranya. Diketahui kecelakaan terjadi persisnya di Persimpangan Puskesmas Semin I, Pedukuhan Semin, Kelurahan Semin Gunung Kidul. Menurutnya, Seri yang menggunakan sepeda motor bernomor polisi AB3658TW datang dari arah timur menuju barat. Mendadak ia kehilangan kendali atas kendaraannya dan justru melaju kencang di simpang tersebut. Pada saat bersamaan muncul motor bernomor polisi AB6652VD yang dikendarai oleh Supatmi bersama putranya dari arah selatan dan akan berbelong ke barat. Lantaran jarak keduanya sudah terlalu dekat, tabrakan tak terelakkan. Menurut keterangan saksi, motor Seri menabrak bagian belakang motor Supatmi hingga ia terjatuh bersama putranya. Dikatakan olehnya, Seri masih tetap melaju kencang dengan motornya tersebut. Akhirnya, setelah kurang lebih 350 meter dari lokasi tabrakan, motor oling ke kanan dan bersama, Seri terjatuh ke sawah dengan kedalaman sekitar 3 meter. Diungkapnya, Seri mengalami luka berat di bagian wajah, kaki kiri, dan dada memar. Sedangkan Supatmi dan putranya dalam kondisi luka ringan. Sementara itu, Seri sudah dalam kondisi tidak sadar saat dievakuasi. Kemudian, ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Semin 1. Di sisi lain, Kasubak, Humas, Polores, Gunung Kidul, AKBP Suryanto turut menegapi kecelakaan tersebut. Ia menyampaikan pedanganan perkara ini dilimpahkan ke Unit Penegakan Hukum saat lantas. Selain itu, kendaraan yang terlibat lakah juga sudah diamankan pihaknya. Akibat lakah lantas tersebut, kerugian materi ditafsir mencapai 1 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!